Sebelum pelaksanaan suntik vaksinasi, terlihat ratusan karyawan perumda air minum Tirta Sayo Pasaman menjalani beberapa tahapan dalam penerimaan vaksin COVID-19 tahap pertama di Mako Kodim 0305 Pasaman. Setiap karyawan menjalani beberapa tahapan sesuai aturan pelaksanaan vaksinasi, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, penyuntikan vaksin, serta observasi selama 30 menit setelah divaksin guna memantau kondisi kesehatan penerima vaksin. Direktur perumda air minum Tirta Sayo Pasaman mengatakan pihak perusahaan mewajibkan kepada seluruh karyawan untuk divaksinasi karena dalam menjalankan tugas sehari-hari, karyawan selalu kontak langsung bersama masyarakat dalam memberikan pelayanan. Direktur juga menghimbau kepada seluruh karyawan untuk tidak takut divaksin karena program vaksinasi merupakan program pemerintah yang telah lulus uji klinis dan jangan percaya dengan informasi yang tidak jelas kebenarannya tentang resiko pelaksanaan vaksinasi. Kami dari perumda Tirta Sayo menargetkan vaksin COVID-19 ini akan menargetkan 100 persen dengan jumlah karyawan sekitar 99 orang karyawan dengan 10 unit pelayanan. Harapan kami dari perumda Tirta Sayo setelah vaksin ini telaksana mudah-mudahan nanti menghindari dari COVID-19 dan meningkatkan imun tubuh dan karena PDAM ini adalah pelayanan publik langsung ke masyarakat. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanas Ainius melaporkan.